Intro Halo teman-teman semua, saya Bayu Chandra dari channel Bacan Di video kali ini, kita akan membahas 1 dari 3 smartphone dari Samsung Galaxy S10 series Yaitu Samsung Galaxy S10 Ini adalah varian menengah dari S10 series Karena masih ada varian di atasnya, yaitu Samsung Galaxy S10 Plus Dan varian di bawahnya yaitu Samsung Galaxy S10e Saya sudah pakai HP ini kurang lebih 1 bulan Dan langsung saja kita bahas Samsung Galaxy S10 Smartphone yang ditunggu-tunggu di tahun 2019 Check it out Intro Oke, pertama-tama kita bahas dari sektor bodi dan layarnya Desain dari Samsung Galaxy S10 ini terkesan simple namun berkelas Galaxy S10 memiliki layar dynamic AMOLED berukuran 6,1 inch Digenggaman pun terasa pas dan nyaman Gak kegedean, juga gak kekecilan Mantep Galaxy S10 yang saya review ini memiliki banyak varian warna Seperti prism black, prism wet, prism green, ceramic black, dan wet Galaxy S10 menggunakan setel layar Infinity-O Display Yaitu setel layar yang memiliki bezel super tipis Dan lubang kecil mirip tompel yang ada di pojok kanan atasnya Posisi tompelnya juga pas sama status bar Jadi, kesannya gak maksa Walaupun banyak yang gak suka juga sih Sama tompel dari Galaxy S10 ini Mungkin kalian juga udah lihat Banyak banget wallpaper yang Didesain khusus untuk nyamarin tompel HP ini Tapi, bagi saya gak ada masalah sih Sama tompel HP ini Malah terlihat keren Saya sendiri suka banget pada bagian ini Yang seolah ada tompelnya di layarnya Dan terlihat unik Dan berkarakter Samsung Galaxy S10 memperkenalkan teknologi baru di HP ini Berupa fingerprint scanner Yang letaknya di dalam layar Kecepatan Unlock time-nya juga cukup cepat Walaupun jari kita agak lembab Samsung Galaxy S10 menggunakan panel AMOLED terbaru Yaitu Dynamic AMOLED QHD Plus Dengan HDR Plus O Dan Dynamic Tone Miping Teknologi ini Menjadikan gambar atau video ini Jadi terlihat hidup Seperti warna asinya HP ini juga dilengkapi Dengan duo stereo speaker Yang sudah support Dobli Atmos 3D Sound Sehingga Membuat suara HP ini Terasa memuaskan HP ini Juga masih menggunakan fitur-fitur andalan Seperti Jack audio Micro SD Card Bluetooth 5.0 Dan Wireless Charging Masih dipertahankan Bahkan ada fitur baru Yang ditambahkan Yang namanya Wireless Power Share Fitur ini Membuat Galaxy S10 Dapat nge-charge HP lain Yang support Wireless Charging Q HP bisa buat nge-charge HP Hmm Canggih gak tuh Nah Sekarang kita masuk Bagian yang paling seru Dari semua HP flagship Yaitu Kameranya Bagi yang belum tahu Flagship itu artinya Sesuatu yang paling bagus Paling keren Dan paling canggih Dari sebuah HP Jadi Otomatis Teknologi paling canggih Dari Samsung Bisa kita temuin Di Galaxy S10 ini Gak terkecuali Kameranya Di Samsung Galaxy S10 Memiliki teknologi kamera tertinggi Dari seri sebelumnya Samsung Galaxy S10 Adalah Galaxy seri Pertama Yang menggunakan Triple camera Dengan fungsi terlengkap Dari lensa yang gak main-main Kameranya Memiliki lensa utama Yaitu 12MP Lensa telephoto 12MP Dan yang terbaru Adalah Lensa ultra-wide 16MP Sehingga Dalam proses pengambilan foto Lebih fleksibel Terutama Saat kita berdiri Di satu spot Yang sama Kalau objeknya jauh Kita bisa menggunakan Lensa telephoto Yang punya 2x optical zoom Dan Kalau ingin foto Landscape Kita bisa menggunakan Lensa ultra-wide Yang bisa memberi kita Sudut pandang yang luas Seperti foto group Atau pemandangan Ketiga kamera HP ini Bisa dikatakan Memiliki kualitas Dan ketajaman Yang hampir sama Jadi Kalian gak usah ragu Jika ingin menggunakan Ketiga lensa HP ini Tinggal disesuaikan Kebutuhan aja Objek apa Yang ingin kalian foto Software kamera Galaxy S10 ini Juga memiliki Fitur baru Seperti Smart Composition Yang bisa membantu kita Menentukan sudut foto Yang pas Terus Modul Live Focus Juga udah banyak variasi Udah bisa bikin kita Jadi kelihatan ganteng Dan keren Meskipun Kualitasnya hampir mirip Sama pendahulunya Galaxy S9 Samsung Galaxy S10 Bisa merekam video Hingga 60 fps Dan punya fitur Super Steady Yang dapat merekam video Stabil Dan minim guncangan Oke Sekarang kita coba Fitur perekaman Super Stabilnya Samsung Galaxy S10 Kita coba Jalan pelan dulu Kita coba Jalan cepat Lari Dan mungkin ini Contoh Fitur Super Steady Dan kita lagi berada di Pikir pantai Jadi Anginnya Sangat kencang Ini Pakai Audio Asli Samsung Galaxy S10 Silahkan Silahkan dinilai sendiri Dan ini adalah hasil Perekaman 4K Memang gak ada Fitur Super Steady Soalnya Fitur Super Steady Bisa dipakai Hanya sampai Resolusi Full HD Plus Tapi Di resolusi 4K ini Stabilisasinya on Meskipun gak pake Fitur Super Steady Meskipun gak pake fitur Super Steady Di fitur 4K ini Kita juga bisa mainin Jenis lensa Oke Ini Contoh perekaman Kamera depan Samsung Galaxy S10 Resolusinya 4K Dan ada image Stabilisasinya Cocok buat Vlogging Atau serusuran Banyak teman Kamera depannya Mantap Gambar Tajem Dan Stabil Pokoknya Mantul deh Pokoknya Untuk Spesifikasi HP ini Sepertinya Gak perlu terlalu Dibahas lah Prosesornya Udah yang paling tinggi Udah tahan Air dan debu Buat main game Apa aja Juga lancar jaya Skor Antutu Juga tinggi Pokoknya Udah paling tinggi lah Spesifikasi HP ini Namanya juga HP flagship Otomatis Kalian gak perlu Ragulah Buat spesifikasinya Kesimpulan Samsung Galaxy S10 ini Ya bagus Bagus banget sih Bodi Dan layarnya keren Spesifikasinya Udah yang paling tinggi Kameranya mantep Apalagi HP ini Dari brand terkenal Bagi kalian Yang mau upgrade HP flagship Samsung Galaxy S10 ini Recommended banget Tapi bagi kalian yang udah punya HP flagship Kayak SX atau S9 Kurang recommended sih Kecuali uang bukan masalah bagi kalian Kalau uang bukan masalah Bebas Bagi kalian Yang masih mikir Buat ngeluarin uang Belasan juta Buat sebuah handphone Saya saranin Gak usah ganti deh Ke S10 Soalnya Kalian Gak akan ngerasain Perbedaan jauh Dari HP flagship Yang anda punya Saat ini Oke Mungkin cukup Review Dan pembahasan Samsung Galaxy S10 Kali ini Terima kasih Sudah menonton Saya Bayu Chandra Bye